Intro Belum kita menganalisa dan mengevaluasi kompetitor kita perlu mengumpulkan data dan mengkoleksi data apa yang disebut dengan competitive intelligence competitive intelligence merupakan program yang sistematis legal, etis dilakukan untuk melakukan, menganalisa dan mengelola informasi yang bertujuan untuk mempertahankan atau menciptakan keunggulan bersaing sehingga varian intelijen kita bisa lihat kompetitor intelijen, competitive intelijen, dan business intelijen apa bedanya, kompetitor intelijen, competitive intelijen, business intelijen fokusnya, ketika kita bicara kompetitor intelijen maka fokusnya adalah kompetitor tapi ketika kita bicara kompetitif intelijen maka tidak hanya kompetitor yang menjadi fokusnya kita juga melihat fokus market, customer, supplier nah bahkan ketika kita bicara bisnis intelijen tidak hanya kompetitor, tapi juga market, customer, supplier dan lingkungan bisnis itu sendiri nah inilah 3 hal yang membedakan atau varian dari intelijen yaitu kompetitor intelijen, competitive intelijen, dan business intelijen untuk apa? ketika kita bicara kompetitor intelijen maka dia berguna untuk melakukan analisis kompetitor kompetitor analisis kenapa kita butuh kompetitor analisis untuk mengambil suatu strategi menghadapi kompetitor apa yang disebut dengan kompetitor strategi sementara ketika kita bicara kompetitif intelijen itu perlu kita mengumpulkan data untuk apa? untuk kita analisa nah tools analisanya disebut dengan kompetitif analisis untuk apa? untuk mengambil suatu strategi keputusan apa yang disebut dengan kompetitif strategi demikian juga kenapa bisnis intelijen penting bisnis intelijen penting sebagai bahan menganalisa bisnis dan mengambil keputusan atau bisnis strategi nah disinilah pentingnya bagaimana mengkoleksi data, mengumpulkan data data performance dari kompetitor kita lihat performansinya kita coba lihat market share-nya lihat return-nya bahkan lihat strategic partnership-nya nah ini semua dikumpulkan sebagai kertas kerja ketika kita mau menganalisa kompetitor atau melakukan kompetitor analisis kompetitor yang relevan yang sudah kita pilih apa responnya mereka kita harus lihat apa yang mendorong respon dari kompetitor itu ketika kita melakukan suatu inisiatif apa objektifnya apa asumsinya bahkan kita harus mampu melihat apa kapabilitasnya apa sumber dayanya apa strateginya ini semua kita lakukan dan inilah yang disebut dengan kompetitor analisis demikian kompetitor analisis sampai jumpa di modul berikutnya selamat menikmati